Bupati Labuan Batu Haji Andi Suwemi Dali Munte STMT bertindak sebagai pimpinan upacara Hari Kesaktian Pancasila yang bertemakan Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju dan bahagia di lapangan di Kabinet Rantoprapat selasa 1 Oktober 2019 pagi yang diawali dengan pembacaan teks Pancasila. Dalam kegiatan upacara yang dihadiri unsur Porco Pimda, Sekdaka Pahmat Publih SHMM, para asisten, Kepala OPD dan Pimpinan PT Bangsumu Cebang Rantoprapat, serta para perwira TNI dan Polri tersebut diisi dengan pembacaan ikrar oleh pimpinan sementara DPRD Labuan Batu Abdul Karim Hasibuan. Ikrar yang dibacakan pimpinan DPRD Labuan Batu tersebut antara lain menyebutkan bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuan Batu bekerjasama dengan Kodim 0209 Labuan Batu ini, Bupati Labuan Batu Haji Andi Suwemidali Munte STMT tidak menyampaikan amanat atau pidato, hanya membacakan teks Pancasila, kemudian mendengarkan seorang petugas dari aparatul sipil negara membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!